Ada salep minyak, salep serap, terus cucikan air sama salep serut air. Kemudian pada perkembangannya, saat ini ketika kita menyebut salep itu lebih banyak diasosiasikan dengan salep-salep yang berbasis minyak. Kemudian untuk salep serap sendiri, ini kan sebenarnya merupakan salep yang basisnya adalah emulsi water in oil. Ini nanti bisa disebut juga dengan sediaan krim. Jadi sekarang ini lebih disebut dengan sediaan krim water in oil. Kemudian untuk yang salep ini, tercucikan dengan air, ini sekarang juga disebutnya dengan krim oil in water. Karena sistemnya adalah sistem emulsi. Sistem emulsi fase dalamnya minyak, fase luarnya air. Jadi sebenarnya tidak usah bingung kenapa salep itu ada empat, kemudian ternyata disebut juga dengan krim. Kemudian di bawah lagi ada lagi penggolongan sediaan namanya krim. Karena memang penggolongan salep yang terdiri dari empat tipe itu penggolongan dari zaman lama. Sudah penggolongan lama dan memang masih terus dibahas sekarang. Tapi memang ada sebutan lainnya adalah memang sediaan krim. Itu ya. Tidak ada yang mau didiskusikan sama saya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Di sini ada resep baku ya, resep baku saya ambil dari USP. Ini ada ointment atau salep zinc oxide. Resepnya seperti itu, jadi bahannya cuma ada tiga. Ada zinc oxide, ada mineral oil, ada white ointment. Ini gimana cara merasiknya? Silakan. Terima kasih. 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 dicoba, kalau misalnya kalian tidak mencoba kalian enggak tahu benar apa enggak walaupun enggak masalah selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih